Intro Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Intro Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Halo Pemirsa, kembali lagi di Backpacker Pagi ini kita akan mengunjungi salah satu wisata terkenal di Nimpu Pegunungan Sikau Pegunungan yang terletak di kabupat 35 km dari kota Nimpu Untungnya saya gak sendirian Karena ada Vivian yang siap memberikan berbagai informasi tentang tempat wisata ini Pegunungan Sikau ini merupakan tempat wisata yang sudah terkenal pada masa dinastihan Jadi gak heran kalau tempat ini selalu ramai dengan pengunjung yang datang dari berbagai kota yang ada di China Nah, karena tempat ini merupakan tempat tinggal mantan Presiden Taiwan Yang memerintah sejak 20 Mei 1954 Sampai akhir hayatnya pada 5 April 1975 Desa kecil di kaki gunung yang saya kunjungi inilah Tempat Chan Kaisek lahir dan menghabiskan masa remajanya Kiosk-kiosk yang menjual souvenir maupun cemilan tradisional berjajar rapih di desa kecil ini Satu yang menarik perhatian saya, toko kue tradisional Hasikal Karena enak, jadi pengen beli nih Apalagi cemilan gurih ini hanya diproduksi di Sikri Wah, iseng-iseng nyicip jadi dikasih gratis Nah, ini dia rumah ibu Chan Kaisek Dimana Chan Kaisek menghabiskan masa anak-anaknya sampai remaja Wisata sejarah Chan Kaisek Tidak habis sampai di sini Sekarang kita lanjut lagi ya Menuju punggung pegunungan Sikau Nah, ini dia tempat yang paling sering dikunjungi Chan Kaisek Kira-kira ada apa ya yang menarik di sini? Oh, pantesan Pertama masuk area ini terasa wangi banget Ternyata karena pohon tani ya Kira-kira yang dimana? Kira-kira mana yang di kelasnya? Kira-kira dari mana? Nah, yang mana? Kira-kira itu sangat berlaku Mereka berlaku Tidak ada juga tempatnya, kan? Wah, kata Vivian, ini dia tempat favorit Cangkaisek, namanya Nyagyo Trace Karena pemandangan yang terlihat megah di sini, teras setinggi 396 meter di atas permukaan laut, disebut juga puncak dari pilar langit Wow, tempatnya indah sekali, jadi tidak heran kalau Cangkaisek atau Presiden Taiwan yang sempat memerintah di tahun 1930-an Memilih tempat ini untuk tinggal dan untuk berpikir kira-kira apa yang harus dilakukan untuk negaranya Karena tempat ini memang sangat-sangat indah, jadi cocok sekali rasanya untuk menyendiri atau bermeditasi Nah, di waktu kecil Cangkaisek duduk di batu ini untuk memikirkan bagaimana caranya dia bisa membenahi negaranya Kebetulan sekali, di saat dia dewasa, dia akhirnya menjadi Presiden, dan kira-kira kalau saya duduk di sini jadi apa ya? Kalau yang ini, vila tempat Cangkaisek beristirahat Vila pribadi yang dibangun oleh Cangkaisek pada tahun 1927 ini terdiri dari dua lantai Vila dengan luas 436 meter persegi ini memiliki ruangan yang cukup bangka Mulai dari ruang kerja, ruang pertemuan, sampai ruang khusus untuk istri tercinta, So Mei Ling Di lantai bawah, kita bisa melihat foto-foto Cangkaisek selama memerintah dan foto bersama keluarga Di ruangan lain juga masih tersimpan peninggalan Cangkaisek Nggak heran ya, kalau Cangkaisek memilih tempat ini sebagai tempat peristirahatan Pemandangan yang indah dengan hijaunya bambu dan pohon-pohon pinus tua Menjadikan tempat ini sebagai pilihan Cangkaisek pada musim panas Sekitar 500 meter dari Vila Cangkaisek ada sebuah air terjun tingkat tiga Namanya Kianjang Yang Waterfall Karena semprotannya seperti kepingan salju terbang Air terjun setinggi 1.600 meter ini juga dikenal dengan air terjun salju terbang Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square